Saudara seorang personel polisi memukul anggota TNI yang sebelumnya membantu warga menyebrang Polda, Sumatera Selatan memastikan proses hukum terhadap terduga pemukul sedang berlangsung. Dierekaman, pemukulan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video terlihat, seorang anggota polisi militer TNI yang sebelumnya membantu warga menyebrang berhenti saat anggota kepolisian melintas menggunakan sepeda motor. Namun tiba-tiba polisi tersebut memukul personel TNI hingga menyita perhatian pengguna jalan. Kabupaten Humas, Polda, Sumsel menyebut terduga pelaku adalah anggota Satuan Bidokes, Polda, Sumatera Selatan. Terduga pemukul akan menjalani proses pendisiplinan dan hukum pidana atas tindak kekerasan. Kita membenarkan ya kejian tersebut dan sekarang sedang diproses oleh Polda, Sumsel ya. Bagi anggota yang bersalah akan kita proses saat anggota yang berlaku. Itu dipastikan akan diproses secara hukum juga ya? Pasti akan diproses. Kan sudah ada laporan dari Denpomnya. Ya kita terima laporannya, kita proses akan kita periksa nantinya. Untuk sanksi internalnya sendiri, Pak? Kan ada dua. Kalau anggota kan ada disiplin dengan pidananya. Disiplin kita proses melalui Propam, yang pidana umumnya melalui Krim Um. Jadi dua. Itu masanya sendiri diketahui dari kesatuan mana, Pak? Sementara masih kita dalami ya. Anggapnya dari kesatuan dari Bidokes, Polda, Sumsel. Terima kasih.